Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dari channel edu elekom ya kita bicara tentang edukasi tentang elektronik dan komputer tapi pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas Bagaimana cara mengganti harddisk ke SSD dari laptop Asus tipe e314 mAh tapi sebelum dilanjut subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis ya Terima kasih kepada yang sudah subscribe kita akuti video berikut ini Oke malah kita bahas tentang bagaimana cara membuat mengganti ini ada laptop ya laptop yang menggunakan harddisk kita ganti menjadi SSD bahan-bahan yang kita gunakan adalah satu ini adalah pionir ya SSD merek pionir terus ini laptopnya yang akan diganti dengan tipe ini tipenya adalah e213 mAh ini rednya Asus notebooknya terus ini adalah harddisk casing ya casing dari harddisk eksternal nah ini rencananya nanti akan harddisk ini harddisk bekas terus diganti dengan SSD terus haddisk bekas yang ada di sini dimasukkan ke sini untuk data ya untuk harddisk eksternal baiklah kita akan mulai saja untuk merubahnya terus ini kita buka dulu ya ternyata ini harddisk langsung ketemu di sini posisinya kita akan ganti dengan SSD jadi bisa di sini jadi kita akan mengganti dengan biayaan kita akan mengganti dengan urat dan diganti dengan kesan-satuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah selesai untuk memasukkan mengganti harddisk ke SSD ini sudah kosong ya tinggal memasukkan harddisk yang bekas ini ke dalam casing akan dijadikan menjadi harddisk eksternal ini casingnya kita sudah selamat menikmati kita sudah selamat menikmati ini 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 sudah selamat menikmati ini sudah selamat menikmati sebagai bagai gajel ya sudah kencang kita pasang ini sudah tertutup ini siap menjadi harddisk eksternal ini sudah selamat menikmati ini sudah siap kita gunakan oke ya selesai kita pembahasan untuk mengganti laptop dari harddisk ke SSD dan dari harddisk bekas ini kita jadikan menjadi harddisk eksternal nah ini data yang disini ada dan tadi sudah kita pindah data yang ada disini ke dalam SSD sekian terima kasih atas perhatiannya kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya besok nanti selamat menikmati